Halo, kembali lagi dengan saya, Pak Kiri disini Kali ini kita mau memasak ikan, ikan sarden ya Kalau disini namanya ikan iwasi Kalau di Indonesia namanya ikan krismon Ikan ini biasanya dikalengkan tuh Yang kita suka makan ikan kalengan itu Nah sekarang saya mau membagikan bagaimana cara memasaknya Supaya ikannya itu tanpa tulang dan lembut Anak-anak juga paling suka Dan yang paling penting tanpa bahan pengawet Masaknya juga gampang pakai rice cooker atau magic comb Yang baru bergabung dengan saya silahkan di subscribe ya Karena subscribe itu tidak bayar loh Nah mari kita mulai Ini saya membutuhkan Dan ini bawang putih ya Jadi bahan yang kita butuhkan adalah Ikan Bombay Tomat Jahe sedikit Dan Bawang putih ya Pakai seadanya aja ya teman-teman ya Jahe secukupnya Dan tomat 2 buah Ini bombaynya kita potong dulu ya Cara masaknya Gampang sekali teman-teman Ikannya ini kurang lebih setengah kilo Ini sudah saya bersihkan Kita potong bombaynya Ini jahenya kita potong Supaya Nanti ikannya itu tidak amis Makanya kita masukkan jahe Jahe kita iris Segini aja Nah bombaynya kita potong asalnya Potong seadanya aja Nah ini bombaynya juga kita potong seadanya Kasar-kasar aja Tidak apa-apa ya Karena ini kita mau memasak Dan kita maksudnya itu di presto gitu ya Supaya ikannya itu tanpa tulang Jadi kita masukkan bombay Tomat dan jahenya dulu Nah disini kita masukkan ikannya Ya gak usah kasih minyak ya Soalnya ikannya itu sudah agak berminyak Soalnya ya Nih kita bikin sarden pesto Kita bikin sarden sendiri Kita masukkan bombaynya Dan kita potong-potong tomatnya Disini kenapa kita harus masukkan tomat dulu Karena dari tomat itu ada rasa asamnya Dan bisa melunakkan tulang-tulang ikannya Ini kita masukkan tahirnya Masukkan tomatnya Dan kita kasih kerem Satu sondok teh ya Kita masuknya Sudah kita masukkan Jangan lupa air sedikit aja Jangan lupa-lupa ya Soalnya ini tomatnya juga mengeluarkan air Dan bombaynya juga mengeluarkan air Ikannya juga Jadi kita tidak usah kasih air terlalu banyak Sedikit aja cukup Sedikit aja Kita tekan start Dan kita tekan Seperti masak nasi aja Tanpa ribet Dan kita tunggu Ini sudah jadi Mari kita buka ya Nih Ya ini sabenya sudah jadi ya Ini ikan krismonya sudah kita masak Coba kita keluarkannya Ini kita lihat ya Ini tulangnya sudah lunak sekali Tuh Tulangnya sudah tidak ada Sudah bisa dimakan langsung Coba saya coba dulu ya Tulangnya tidak ada Sekarang kita masak ya Kita masaknya pakai Ini ya Kita ikan krismonya Sebetulnya kalau mau makan begitu aja Sudah bisa sih Cuman Saya mau memasaknya lagi Supaya tambah gurih dan end Terus ini tomatnya Saya pakai 3 biji Terus Taman negeri Taman negeri Taman negeri Onyong 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 Bombay 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 Dikasih tahu Taman suami Bahasa Inggrisnya Onyong katanya Tapi sekarang yang saya butuhkan kan Bahasa Indonesia Terus ini Bawang putih kita pakai Secukupnya Ya Saya pakai 3 siung aja Pakai 2 juga boleh Satu boleh Terserah Tidak pakai juga Tidak apa-apa Kebetulan saya ada Jadi saya pakai ya Mari kita masak Jadi saya potong dulu ya Kita potong Bawang putihnya dulu ya Ini keprek ya Kita bawang putihnya Kita keprek 3 siung kita keprek ya Kulitnya dibuang Kulitnya jangan mau ya Ada sih masakan yang pakai kulitnya juga Kebetulan yang ini tidak usah pakai kulit Kulit bawang putihnya kita buang aja Ini kita potong ya Sebelum kita potong-potong Bawangnya Kita harus cuci dulu ya Ini kita sisikan Dan kita potong Bombaynya Bombaynya Kita potong begini aja Kita buang Nah Nah habis ini kita potong Tomatnya Kita buangnya ya Ini Tomat tanam sendiri Jadi kurang bagus Ini tangkainya besar nih Kalau beli mungkin Nggak segede gini kali ya Nah kita buang Nah ini juga sama Cara potongnya kayak bombay gitu Kita potongnya begini ya Oke ini Sudah kita potong semua Mari kita masak Kita masukkan minyak ya Masukkan minyak secukupnya Bawang putihnya setelah kita masukkan Kita ongseng Sampai Agak Agak berubah warna ya Baru kita masukkan Bombaynya ya Ini kita tunggu sebentar Kita ongseng-onggseng ya Ini sudah berubah Sudah agak berubah warna ya Belum toklat semua sih Ini kita Ya udah agak berubah warnanya Kita masukkan bombaynya Ini bombaynya Nah ini cepat aja Toba deh Ongseng-ongseng lagi Nah ini bombaynya Sudah agak layu ya Bombaynya sudah Agak layu Terus kita lempar lagi nih Tomatnya Masukkan semua Ongseng-ongseng lagi Campur-campur lagi Ini Anak-anak suka sekarang ini Kalau teman-teman Susah pedas Masukkan cabai Tidak apa-apa ya Cuma keluarga saya Anak-anak tidak suka pedas Jadi saya tidak masukkan Tapi kalau mau masukkan cabai ngungkul Tidak boleh Cuma kasihan Nanti kalau kemakan gitu ya Nah ini sudah agak Kecampur semua ya Sudah agak matang Ini ganteng-ganteng Ini ganteng-ganteng Ini ganteng-ganteng Kita masukkan garam Kita masukkan garam 1 sendok teh Nah itu kita masukkan MSK ya MSK dikit aja Kalau teman-teman Tidak mau pakai MSK Pakai gula juga tidak apa-apa ya Nah kita ongseng-ongseng Ini sudah Sudah matang ya Ini kelihatannya Nah ini kita masukkan Sardennya Yang kita buat Pakai rice cooker Ini kita masukkan Sardennya Ikan krismon Jadi ikan sarden Enak loh teman-teman Kita masak sampai matang Ini sudah selesai Mari kita sajikan Ini sudah selesai Ini sudah selesai Ya Varden bikinan sendiri Tidak usah pakai biaya banyak Pirit dan sehat untuk keluarga Juga tanpa bahan pengawet Dan ikan krismon Teman-teman selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya